Shalom, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan tetap indah di hadapan Tuhan. Hari ini, walaupun musim dingin, tetapi matahari begitu cerah, sangat indah apabila kita bisa menikmatinya dengan gembira. Memang suasana dalam ruangan tidak bisa menikmati seperti sekarang. Matahari yang begitu tajam dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Begitu juga hari ini, saya ingin ingkari saudara, kalau saudara mau ketemu Tuhan, ke gereja. Kalau saudara ke gereja atau saudara beribadah kepada Tuhan dalam satu gereja, maka saudara akan menikmati siraman kuasa Allah Ruh Kudus lebih geras lagi dalam hidup saudara. Terutama kalau kita terus mau mengungkapkan istihani kita kepada Tuhan, banyak hal-hal yang bisa terjawab karena Tuhan itu maha baik. Dia sanggup untuk memacu iman kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dia bisa membuat kita makin hari makin dipulihkan, disempurnakan, dan yang sakit pun bisa disembuhkan. Biar setiap saudara melangkahkan kaki untuk beribadah. PIC terbuka untuk saudara yang belum punya gereja lokal. Jangan tinggal di rumah supaya seperti keadaan matahari saudara bisa nikmati. Kalau saudara keluar dari rumah begitu juga, keadaan rohani saudara akan menikmati siraman kuasa Allah yang begitu mulia. Apabila saudara datang, bertindak beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengasih saudara lebih dari apa yang saudara pikirkan. Ibadah itu penting sekali karena Tuhan berkata, kalau kita senam aja atau gerakan badan banyak kegunaannya. Walaupun itu terbatas dan sedikit, tetapi kalau saudara beribadah kepada Tuhan seperti yang dituliskan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 itu mengandung janji untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi biar setiap kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara, saudara bisa menikmati hal-hal yang lebih indah. Mari awali pagi hari ini dengan satu pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan untuk wayang menghadap hadiratku. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan untuk menyebabkan hati ini Tuhan untuk menyebabkan hati ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan untuk menyebabkan hati ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan untuk menyebabkan 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 hati ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk segala anugerah, rahmat yang kau selalu siapkan untuk setiap kami. Apabila datang mendekat kepadamu, bantu setiap kami Tuhan untuk dapat terus memuliakan Tuhan lewat gaya hidup kami. Perkataan kami, pujian penyembahan kami yang selalu bisa naik bagi kanemis badumpa yang harum di hadapan Tuhan. Sucikan dan layakkan kami seperti pujian yang kami sudah naikkan ini. Biar setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa-doa online ini, makin hari makin melekat dan indah di hadapan Tuhan. Menjadi serupa seperti Bapak di surga karakter, perbuatan baiknya, bahkan segala visi misinya terus dinamis melakukan hal-hal yang terus level up. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong mereka yang sedang berada di dalam ketat belakangan, keterburukan ataupun keterikatan. Dan lepaskan semua kami dari yang jahatkan angkola yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bebaskan mereka yang sedang mengalami cobaan karena Tuhan berkata tidak ada cobaan yang melebihi kekuatannya. Bantu mereka melewatinya sehingga cobaan-cobaan yang lazim itu segera dapat dilewati dan Tuhan akan murnikan lebih lagi dengan cara-cara yang berbeda. Kami bersyukur Tuhan untuk segala janji-janji-Mu. Oh Tuhan tolong mereka yang masih sakit karena stres, depresi, bipolar, autis, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Trauma-trauma ataupun ikatan-ikatan hal-hal yang menjijikan hatimu. Supaya Tuhan lepaskan semua dari yang jahat. Semua ikatan sakit cancer, sakit stroke, sakit apapun bentuknya termasuk yang sakit Parkinson, leukemia, karena kusir semua dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Bebaskan semua untuk mengalami janji Tuhan yang lemah jantungnya, yang diabetes, kolesterol, darah tinggi, bahkan juga yang sakit asma, jamah dan bersembuh. Sebagaimana Tuhan tolong yang lain, tolong juga mereka yang sedang menanti-nantikan Tuhan supaya mengalami Tuhan dan mengalami kesembuhan. Tolong Tuhan mereka yang khususnya sakit karena cancer, jamah dan bersembuh. Kami khusus sakit itu, taruh tangan selesai tempat yang sakit. Kami patahkan sakit itu dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Mereka yang harus dioperasi minggu depan karena sakit cancer juga Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Karena oleh bilur Yesus semua yang sakit sudah disembuhkan. Jamah, dokter dan semua obat-obat yang dipakai supaya tidak ada yang salah dan semua berdampak positif. Tolong mereka yang harus menghadapi kemo supaya Tuhan berikan penghiburan kekuatan melewatinya sampai akhirnya tuntas total sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan janjimu ya dan amin. Bantu kami Tuhan untuk melewati masa-masa kehidupan kami. Bantu kami untuk terus bisa memiliki semangat melayani satu sama lain dalam kasih Kristus. Terutama hari ini dorong setiap mereka yang datang masih ragu-ragu, masih bimbang supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang beribadah mengalami dampak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu akan engkau bukan saja tanganmu yang memberi berkat tapi wajahmu yang penuh dengan kemuliaan. Kami mau hampiri Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh. Penuh hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bebaskan mereka yang berada di dalam kesulitan karena COVID baik dalam pekerjaan rumah tangga bahkan kesehatannya berikan jalan keluar. Tolong mereka yang sedang goncang rumah tangganya berikan damai, berikan sukacita dan berikan kesempatan untuk mengalami solusi yang terindah. Karena di dalam Tuhan tidak pernah kehabisan hikmat. Terima kasih Tuhan ini doa kami berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahkan semua orang-orang yang berada di ujung tombak baik di ujung-ujung bumi biar semuanya bisa dapat mengalami proteksi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan memiliki hikmat Allah sehingga bisa mensejahterakan orang-orang yang pimpinnya. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Sampai jumpa Tuhan berkati.